Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video Zona Bogor Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Saat ini aku sedang berada di kawasan Sentul Dan jalanan yang jelek ini tuh deket Gang masuk Lewihejo Kali ini aku mau berkunjung ke Saung Sabin Cafe baru di Sentul Lebih tepatnya sih di kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Gak ada abisnya deh ya Kalau bicara perkafean di Bogor tuh Lokasi cafe ini tuh di pinggir jalan banget Kalau pakai google map ketik aja Saung Sabin Bogor Kalau dari arah Sumarikon Bogor Akses jalannya kayak mau ke Villa Kayangan aja Sejauh ini sih akses jalan menuju Saung Sabin Kalau dari arah Sumarikon Bogor udah bagus ya Yang jeleknya sih pas bagian Lewihejo nya aja Kalau zoner dari arah Sumarikon Bogor Akses jalannya banyak naik dan turunnya Jadi siap-siap aja deh ya Kalau mau ke daerah Sukamakmur tuh Pastikan aja kendaraannya kuat nanjak Dan remnya aman Lokasi cafe nya ada di sebelah kanan Pas turunan banget Sampailah kita di Saung Sabin Ini untuk area parkir motor Dan kalau untuk parkir mobil Adanya agak depan dikit Dari parkirnya sih gak dipatok Kayak jadi seikhlasnya aja Saung Sabin merupakan cafe yang memiliki view yang super kumplit Dan juga indah banget Mata kita tuh dimanjakan banget sama view dari gunung dan juga sawah Dan cafe ini tuh juga berdiri di pinggir aliran sungai Makin kumplit gitu Pokoknya tempat ini tuh cocok banget buat healing tipis-tipis Dan kalau mau nginep atau ngecam disini juga bisa banget Kalau lurus terus ke ujung sana Itu adalah area penginapannya Kalau area kafenya sih hanya di depan sini aja Sebenernya kafenya tuh gak begitu luas Area lantai satunya juga hanya terdapat 3 meja aja Tapi sebelum aku spill cafe and villanya Aku mau infoin dulu kalau toilet kafenya ada di bawah sini Dan untuk musola juga ada di dekat parkiran motor Kalau mau nongkrong di Saung Sabin Saat ini sih infonya Dining area Saung Sabin itu hanya boleh sampai area resepsionis aja Gak tau deh ya ke depannya akan ada perubahan apa enggak Kurang lebih seperti ini ya Dining area dekat resepsionis Villa disini tuh layoutnya lurus memanjang Jadi kurang lebih semua penginapan tuh view-nya sungai Dan fasilitas villanya terdapat kolam renang Tempat tongkrong di area villanya lebih bervariasi Mulai dari area beanbag, area perahu, dan area riverside lainnya Semua tempatnya di pinggir sungai Lebih nyaman dan open space Jadi ambiencenya tuh menyatu dengan alam Dan di area villanya ada beberapa spot foto Jadi kalau zoner mau berusua foto Harus jalan dulu ke ujung sini Kalau ini tempat nongkrong yang pertama di area villa Lesehan beanbag di pinggir sungai Di atasnya juga ada buat nongkrong lesehan ala-ala perahu gitu loh Lalu di sebelah sini ada lagi nih Tempat nongkrong di atas perahu seperti ini Masing-masing perahunya sudah dilengkapi dengan payung Karena memang kalau siang tuh panas banget sih Di sebelah sini kursinya memanjang langsung menghadap ke aliran sungai Kalau siang sih panas banget ya Cocoknya sih nongkrong disini tuh sore-sore Nah kalau siang sih nongkrongnya di area sebelah sini udah paling oke sih ya Karena tertutup dari paparan sinar matahari Kalau spot nongkrong perahu yang satu ini adanya paling ujung di area villa ini Oh iya di area villanya terdapat mini flyground gitu Jadi kalau zoner nginep bawa bocil lumayan nih ada sedikit hiburan Nah ini dia area spot fotonya di tengah sawah Kebanyakan sih spot fotonya tuh ayunan Kurang lebih ada 4 ayunan disini Cocok banget nih buat yang suka selfie Apalagi background dalamnya juga indah banget Cobain aja deh ya Pokoknya foto di semua spot ayunan yang ada disini Selain ayunan ada juga spot foto heksagonal Dan di atas sana kayak ada sesuatu yang bening Entah sih itu untuk kulemping atau untuk apa Yang pasti saat aku kesini tempat ini tuh masih dalam tahap pembangunan Dan ini dia area campingnya Di atas dek kayu seperti ini Di depannya sih udah ada payung dan beanbag Mungkin alat barbekian yang di depan sini tuh edisional Karena harga campingnya hanya 300 ribu Dan sudah include breakfast Di tempat seperti ini tuh emang enaknya santai di bawah pohon Sambil menikmati indahnya pemandangan Apalagi kalau dengerin suara aliran sungai itu rasanya tenang banget deh Semalaman tuh turun hujan terus banget Jadi aliran sungainya tuh kerucok lat seperti ini Tapi kalau lagi jernih bisa banget nih turun ke bawah buat main air Nah ini dia untuk fasilitas kolam berenang yang ada di villa ini Ada juga sih sebenarnya villa dengan private pool disini Cuman aku gak bisa spill dalam villanya Karena emang lagi ada isinya Nah ini dia nih villa dengan private pool Dan untuk harganya silahkan pause video ini ya Baiklah sekarang waktunya kita makan siang dulu di area cafe-nya Kurang lebih seperti ini area cafe di Saung Sabin Nah kalau udah siang tuh makin rame Tempat duduknya tuh agak rapet sih ya Selain itu ternyata disini juga terdapat live musik Untuk menu makanan disini Sebenarnya masih belum terlalu banyak variasinya Dan untuk metode pembayarannya sudah bisa cashless Es kopi gula aren aku request gulanya dipisah Takut kemanisan dan rasa susunya lebih mendominasi daripada rasa kopinya Untuk menu paket ayam bakar itu udah plus nasi Tapi kalau untuk menu ayam kemangi itu nasinya belum termasuk Untuk makanan ayam bakar dan ayam kemangi ini rasanya enak sih ya Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!